Masih ingat pemeran Tante Mira, Ibu Kos di film Warkop DKI? Kini sudah berusia 81 tahun, begini kabarnya. Bebicara mengenai film yang diperankan oleh trio legendarais ini memang tidak ada habisnya. Film yang mereka perankan tak lekang mulai dari awal tahun 70-an hingga 90-an. Satu dari sejumlah judul film yang kerap kali diperbincangkan ialah, Mana Tahan. Film Mana Tahan pada tahun 1980-an mampu menyedot 400.816 penonton kala itu. Sosok yang dianggap galak oleh Dono Casino Indro ini berhasil membuat orang tak bisa lupa sampai sekarang yakni si Ibu Kos Tante Mira. Tante Mira diperankan Rahayu Effendi yang merupakan bintang film top era 1970-an. Selain kariernya yang cemerlang, kehidupan pribadi mantan pramugari ini juga tak lepas dari sorotan publik. Wanita kelahiran 1942 ini merupakan ibunda dari aktor laga sekaligus politisi, Dede Yusuf. Jarang terdengar lagi, lantas bagaimana kabarnya sekarang? Diketahui, saat ini Rahayu Effendi masih sehat di usianya yang mencapai 81 tahun. Tak hanya sebagai ibu, Rahayu juga menikmati masa tua sebagai seorang nenek. Dua di antaranya adalah Alivia Arkana Paramita dan Kaneshia Latifah Zahra, yang merupakan putri dari Dede Yusuf dan istrinya, Sandy Ramania Wurandani. Di usia senjanya, Rahayu kini dibantu dengan kursi roda untuk mobilitas. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah menonton!